Tapi merasa take offnya itu ketika bisnis apa? Ya, bisnis digital itu Pak. Digital itu apa? Ya, digital finance itu. Jadi trading terus kripto. Oh, Anda masuk kripto? Ya, itu kripto juga. Ya, kripto itu yang bikin lumayan mengubah hidup saya kripto itu Pak. Saya pernah ketemu beliau ini di Jakarta. Saya lagi kepepet. Tidak ada kendaraan. Akhirnya saya nunut mobil beliau ini. Mobilnya Mercy. Model terbaru. Dan yang saya kaget adalah saya amati dari atas ke bawah. Semua yang dia pakai itu mahal-mahal. Merk yang mahal-mahal. Sehingga selama perjalanan di mobil, beliau ngantar saya ke rumah saya yang di Jakarta. Saya ngobrol tentang beliau ini. Bagaimana bisa memakai seluruh barang mahal dari atas sampai ke sepatunya. Mungkin yang dipakai hari itu lebih 1 miliar. Yang dipakai berjalan. Atau lebih 2 miliar. Kemudian saya tertarik untuk menuliskannya. Saya sudah menulis di disuai tentang beliau. Dan sekarang saya mengajak beliau podcast di rumah saya ini. Karena saya masih penasaran bagaimana orang yang umurnya masih 32 tahun sudah begitu banyak uang dan sudah begitu sukses sampai kita-kita bingung. Tadi ini teman-teman yang ada di sini bingung semua. Uangnya itu dapat dari mana? Itu ada yang sudah jungkir balik selama 15 tahun masih belum bisa beli baju seperti ini. Ini bajunya juga saya lihat ini LV tapi yang modelnya belum pernah lihat saya. Saya punya teman yang suka juga LV tapi model ini belum pernah. Ini yang terbaru lagi. Terbaru lagi Pak? Ada di Indonesia dijual begini? Tidak ada kan? Ada. Ini belinya di Indonesia? Di Indonesia. Karena COVID. Iya. Artinya tidak sedang keluar. Tidak sedang keluar begini. Ini LV tapi lihat modelnya. NBA edition Pak. Oh iya 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 iya. Itu ada NBA di belakang. Iya. Iya. Beliau ini memang suka olahraga karena men-sponsori dua klub sepak bola Liga 1 yang dua-duanya ini sebetulnya dikesankan sangat bermusuhan tapi bisa bersatu di tangan beliau. Yaitu sama-sama menjadi sponsor Persebaya dan Arema. Iya. Dan sekarang men-sponsori satu lagi Liga 2 di Pati tapi tadi karena itu karena Halilintar bukan karena inisiatif sendiri karena kenal baik dengan Halilintar. Kenal baik, iya. Iya. Mas kemarin katanya baru mengundang Noah. Iya. Di Jakarta. Iya. Yang mahal sekali. Yang penontonnya banyak sekali. Di Instagram maksudnya. Live di Instagram. Live di Instagram sampai 200 ribu orang. Iya total itu Pak. Total. Jadi live di Rans Entertainment di AHA sama The Legend ini apa namanya official. Itu kemarin itu yang undang Noah itu Noah itu launching apa? Tolong dijelaskan. Launching brandnya istri saya Pak. The Legend Nutrition. Oh Legend Nutrition. The Legend Nutrition. The Legend Nutrition, ya. Jadi apa produk Wee Protein yang sugar free juga bisa dikonsumsi pengganti makanan juga Pak. Itu perusahaan baru? Perusahaan baru. Baru didirikan atau baru di take over? Baru didirikan setahun ini Pak. Jadi kita risetnya untuk internal satu tahun. Terus untuk produknya pun kita juga risetnya enam bulan terus enam bulan sisanya kita pasarkan secara internal. Karena kita nunggu ISO terus halal itu makanya kita pasarkan secara internal belum kita publish. Sekarang sudah keluar ISO sama halal? Sudah semua. Jadi sekarang sudah mulai dijual? Sudah mulai dijual. dan ini susu halal dijualnya. Ini pakai? Enggak Pak, ini bukan multilevel. Apa namanya? Langsung Sistem distributor. Itu bentuknya bubuk atau kapsul? Bubuk. Oh, bubuk. Bubuk. Seperti susu gitu? Susu. Susu bubuk kering? Susu bubuk kering. Bahannya dari apa? Bahannya macam-macam Pak. jujur saya kurang ini ya, kurang memahami istrinya. Karena istri sama paman saya. Paman saya kan apa? Kebetulan dia ini, professional trainer PT. Dia udah 5 tahun lebih hampir 10 tahun kayaknya juga. Di gym? Iya, personal trainer. Masih muda berarti? Masih muda juga. Badannya bagus? Badannya bagus. Terkenal? Di kalangan binaraka terkenal? Siapa namanya? Samit. Samit. Bangilanya Samit Yakuza. Sama satu lagi Mas Iwan Samura itu dia kemarin ngelaih emas di pon Papua kemarin kelas 75 kg. Peraih mas. Peraih mas. Iya. Jadi dua orang ini yang memperakar saya The Legend. Terus didukung sama istri saya. The Legend ini bisnis yang keberapa? Ini yang keberapa ya Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya sebenarnya sih inginnya bikin ekosistem. Jadi ekosistem saya ingin menyatukan dunia digital dengan dunia retail. Dunia digital dan dunia retail. Iya. Berarti digitalnya sudah ada? Digitalnya sudah ada. Sudah lama? Belum lama sih Pak. Baru dua tahun. Jadi digitalnya baru dua tahun terus merambah ke retail. Iya. Kemudian akan menyatukan digital dan retail. Retailnya sudah ada berapa? Retailnya ini saya yang saya akuisisi ada tiga. Tapi yang saya launching masih satu. Pansaka itu yang MLM. Oh Pansaka. Saya pernah lihat. Ketika Anda men-sponsori tennis. Iya. Itu Pansaka. Iya. Pansaka itu di bidang apa? Minuman kesehatan juga Pak. Minuman kesehatan. Minuman kesehatan. Tapi miliknya orang lain dibeli gitu ya? Iya. Perusahaan orang lain perusahaan itu dibeli. Saya beli. Kalau yang The Legend ini didirikan sejak awal didirikan sendiri. Sejak awal ya. Original kalau The Legend. Jadi konsepnya kalau The Legend ini masterpiece lah ya buat kita. Jadi kandungan-kandungannya ini memang unik Pak. ada Aligisi juga yang bantu kandungan Risa di dalamnya. Istri memang memang punya passion di situ? Iya. Dia dulu atlet renang juga Pak. Oh istrinya atlet renang? Terus? Dulu sempat sampai SMP dan keluarganya juga perenang sih. Iya. Jadi memang dunia sport di keluarganya dia kental sekali. Sehingga dia perhatian terhadap gizi terhadap nutrisi begitu. Terus kemudian jadi bisnis. Iya kan kebetulan juga pandemi ini kan bisnis kesehatan menurut saya menarik Pak. Iya. Jadi jadi ada hubungannya sama Pak. Ini menurut saya juga peluang bagus juga ini. Nah bedanya sebelum launching dan sudah launching kemarin apa? Kalau sebelum launching kan internal ya Pak. Jadi kita support kayak atleta termasuk Mas Iwan Samurai kemarin jadi nutrisinya selama 3-4 bulan kita support sebelum dia apa bertanding di PON Papua kemarin terus kayak Arema juga kita support apa namanya pelatihannya juga jadi persepaya juga masih nunggu ini nunggu jadwal kemarin jadi coaching coaching klinik jadi gini Pak karena kan Wiprotein ini kesannya kan biasanya untuk para binaraga untuk yang poden besar-besar artinya itu bukan dari luar negeri bukan malah konsep saya inginnya lokal itu global jadi kita ingin memasarkan produk Indonesia bisa keluar negeri makanya kita sampai nunggu ISO-nya ini semua siap terus halalnya pun juga siap rencana sih kita tahun depan ingin masuk ke pasar Bidois ini bahan bakunya dari Indonesia bahan baku Indonesia berapa persen bahan baku 80 persen Indonesia 80 persen cuman kemarin engineernya dari luar engineer itu di bidang pabrikasinya pabrik bukan di bidang foodnya foodnya ada cuman paling banyak di pabrikannya itu ini modalnya kan besar sekali iya kalau dibilang besar tapi kan prospeknya ini bahan baku utamanya susu bukan susu bukan protein dari bumi ini kadang orang kadang salah bilang protein itu dari susu padahal bukan dari apa dari bumi dari dalam bumi dari dalam udara tapi pastinya pastinya hewani ada juga hewani nanti di The Legend-nya ada penjelasannya ada penjelasannya lengkap disitu jadi sekarang dijual lewat online online seberapa peranan digitalnya tadi sudah info di penjualan jadi kalau pengalaman saya di bisnis ini memang gini saya selalu melihat bisnis ini dari komunitas dulu jadi bisnis-bisnis saya sebelumnya saya ambil dari komunitas dulu nah nanti komunitas ini sekuat apa kita mempunyai peranan disitu baru nanti digital dan mulut ke mulutnya bermain gitu dan jadi kalau komunitas yang winetis ini komunitas olahraga iya jadi ya tadi Mas Hamid sama Mas Iwan kan memang binaraga binaraga tapi dia enggak cuma di binaraga aja jadi dia juga sering coaching-coaching sama atlet sepeda atlet bola terus atlet basket mereka sering adakan coaching disitulah jadi promosi Anda banyak lewat komunitas iya sama iya komunitas olahraga jadi semua termasuk pesepeda pun bisa memakai produk ini ini untuk dewasa untuk anak-anak ibu hamil pun bisa karena ini sugar free juga jadi orang yang kena diabetes pun bisa konsumsi juga nah awal sekali bisa punya uang untuk investasi begitu besar itu bisnis apa dan umur berapa saat itu iya dua tahun yang lalu ini ya Pak saya sebenarnya sih basicnya saya seorang gambar itu kan lulusan saya Pak saya lulusan desain interior ini lulusan desain interior interior dari ITS ITS iya jadi ini insinyur desain interior iya tapi saya ini Pak kuliahnya juga lulusnya telat sibuk apa waktu itu kok sampai telat biasanya kan kuliah juga biaya sendiri Pak jadi memang saya sampai kerja juga terus sebelumnya usaha berkali-kali juga gagal 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 bangkut malahan hancur usaha yang gagal itu apa konveksi konveksi itu usaha pertama enggak sih sebelumnya pernah EO pernah EO gagal konveksi gagal EO ya sama advertising waktu itu masih mahasiswa mahasiswa masih mahasiswa pernah menangani EO apa yang yang mengenang gitu mengenang dulu Anda main gitar juga kan saya dulu band juga Pak vokal dulu oh vokalis iya dulu juga ngamen-ngamen top 40an gitu di cafe-cafe di cafe-cafe terus ikut festival juga dari situlah kita top business EO iya iya jadi bermusik kemudian jadi vokalis dari cafe ke cafe kemudian berkembang ke EO itu sebetulnya mengalir sih mengalir terus advertising mengalir masih mengalir juga advertising setelah itu karena dulu saya itu paketan jadi ketika EO dulu saya paketan saya jual ya musiknya saya jual iya sewa sound artis terus apa namanya advertising ke pamflet marketing ya itu saya paket lengkap dulu terus bangkrut bangkrut di satu event jadi merintis banyak event begitu ada satu event bangkrut habis 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 hutang lagi tapi saya dapat bonus saya masuk ITS jadi habis hancur itu saya diterima ada pertumbuhan saya diterima di ITS berarti waktu tadi semua masih SMA saya lulus SMA terus tes tes ujian masuk desain pertama saya gak gak lolos akhirnya saya masuk D1 oh D1 ya D1 di ITS itu produce itu setelah itu saya sambil kerja setelah hancur ngapain kuliah ya kuliah tapi kuliah disitulah saya akhirnya merintis konveksi konveksi sukses sukses sebentar bangkrut lagi bangkrut lagi tapi disitu saya banyak belajar banyak belajar terus apalagi yaudah setelah itu saya tapi memang saya tahun 2012 memang saya sudah mulai belajar dunia trading ya Pak saya memang suka dunia trading sih tapi merasa take offnya itu ketika bisnis apa digital itu Pak digital itu apa ya digital finance itu jadi trading terus kripto oh Anda masuk kripto ya itu kripto juga yang kripto itu yang bikin lumayan mengubah hidup saya kripto itu Pak oh karena dari mana awalnya mengenal kripto ini kripto currency kan kripto currency dari mana awalnya mengenal kripto currency itu dari teman dari teman dari teman diajak diajak dikenalkan sebenarnya pertama ya saya apa namanya kepo aja Pak saya ingin tahu saya besar sih terus saya pelajarin kok apa namanya cryptocurrency ini mengasihkan ya gitu loh Pak karena kan butuh analisa meskipun satu arah sama kayak saham ya kalau forex kan dua arah buy and sell kalau kripto kan satu arah nah tapi pengetahuan kripto dari mana teman itu dari teman Pak jadi memang atau spekulasi dari teman dari teman ngasih informasi kirim-kirim ya kita kan ada satu grup apa grup trading itu loh jadi kita saling tuker-tuker informasi ada apa namanya informasi terbaru apa terbaru apa pertama kali membeli kripto berapa berapa rupiah saya dulu itu pertama kali nyoba itu ada dua tiga koin eh empat sih doge ethereum bitcoin sama litecoin empat ini ya empat-empatnya dimasuki total berapa nilainya dulu nyoba itu pertama 10 juta rupiah iya oh sedikit jadi punya uang lah kalau 10 juta iya dulu ya karena 10 juta itu dibagi 4 iya saya saya ini saya tata sendiri waktu itu terus ya terus setelah itu saya saya kan juga ini ya apa namanya sering ngikutin ngikutin pelatihan-pelatihan tentang cryptocurrency itu jadi saya mempelajari selup-peluknya itu waktu taruh uang di kripto 10 juta itu tahun berapa waktu itu tahun 2018 baru baru berarti sudah umur 3 sudah umur 29 2017 akhir mau ke 18 umur 28 kira ya 29 iya iya tapi waktu itu sudah punya uang lebih dari 10 juta adalah tapi gak sampai 50 juta total uang anda gak sampai 50 juta pada tahun 2017 iya ini baru tahun 2021 baru 4 tahun anda sudah di atas langit sekarang dari 10.000 terus bagaimana 10.000 bisa jadi begini dari 10 juta ya pak 10 juta ya maksud saya iya setelah itu kan banyak kali ku ya pak dari situ ya saya juga coba bikin-bikin teknologi-teknologi bantuan untuk orang trading juga dari situ tapi yang 10 juta tadi dalam waktu 1 tahun jadi berapa iya bisa 1000% ya pak 1000% pokoknya dulu saya ingat saya dapat untung terus saya masukkan di bitcoin waktu itu di harga 70 juta 70-an setelah bitcoin dari 200 turun waktu ketika harga turun saya beli nah itulah baru panen raya panen raya itu pak itu dengan 70 juta saya doge dulu masih harga 400 rupiah sekarang berapa doge sih sekarang di angka 3500 ya pak dulu tapi kan sempat naik di 9000 tapi saya dari harga 400 ya itu sih percaya gak percaya juga sih uangnya di drawdown setelah banyak sempat saya withdraw memang pak withdraw terus jadi modal apa teknologi informasi itu iya terus saya beli MLM itu juga pak mana dulu anda masuk ke software yang keuangan software keuangan dulu jadi dengan uang dari crypto itu anda mengumpulkan beberapa teman untuk mendevelop software keuangan dan memang di komunitas itu kan teman-teman luar negeri juga banyak pak dan pas pandemi ini kan memang semua cari solusi terus kita sama teman-teman luar diskusi ini gimana nih kita coba kita pasarkan kalau ternyata di luar ini ada pesawat ini ada pesawat lewat dulu sudah dua tahun ini tidak ada pesawat lewat sekarang belakangan ini sudah mulai ada pesawat lewat berarti pesawat sudah mulai terbang sekarang mulai banyak orang naik pesawat nah hasil dari crypto dengan hasil dari menjual jasa software keuangan banyak mana iya banyak software keuangan sih pak tapi tapi dari crypto sendiri ya dibilang imbang 50-50 lah 50% siapa yang memakai software keuangan anda hebat sekali banyak pak orang-orang luar negeri pun banyak oh dibakai perusahaan di luar negeri banyak di perancis sendiri ada 5 ribu orang ya penggunanya beli dari anda beli atau sewa itu kalau dibilang ya sewa ya pak tapi kan mereka bisa pakai terus mereka bisa copy untuk dikasihkan temannya gak bisa sudah kita amankan sudah kita amankan 5 ribu iya perancis saja perancis saja ya ampun begitu laris software keuangan anda berarti hebat sekali dong software keuangan anda nah ya itu pak itu kalau pakai software keuangan anda perusahaan itu bisa apa iya mereka kan bisa menghemat satu sisi dia banyak terbantukan lah mereka loh kan di negara maju kan banyak software lebih hebat-hebat iya itu saya juga apa namanya kaget juga bangga juga ternyata produk Indonesia juga bisa dipakai di di perancis saja 5 ribu loh jadi memang gini pak murni apa ya kalau ngomong kita murni Indonesia juga enggak karena kan saya juga apa namanya dapat dari teman ya cuman kan dari teman luar bisnya lah kita modifikasi gitu jadi jadi itu bukan milik anda sendiri milik bersama beberapa orang iya betul termasuk orang yang luar negeri iya jadi sana kan ngasih master kita dapat master terus kita oprex kita modifikasi gitu nah wah baru dari situ anda membeli perusahaan-perusahaan iya jadi memang dari situ sekarang sudah berapa perusahaan yang dibeli 12 ada kayak pak lebih ya jadi hanya sekarang sudah membeli 12 perusahaan iya itu iya pokoknya tahun depan insya Allah ekosistem saya sudah terbentuk yang retail berapa perusahaan dari 12 itu retail separuhnya ya pak termasuk pabrik ya anda pakai uang dari bank enggak ha? enggak pinjam uang bang enggak semua uang sendiri jadi ya semua dari ini dari keuntungan kripto itu yang paling banyak pak jadi ketika apa namanya saya dulu ya sampai pernah withdrawal itu lumayan banyak per hari gara-gara kripto itu itu kayak sedang naik naik gitu ya waktu itu waktu sedang naik terus bitcoin kan sempat turun dari harga 900 sempat turun ke 400 karena kan naik lagi pak anda pernah rugi di bitcoin saya kalau coin belum pak kalau yang forex memang dari 2016 saya sudah belajar dulu waktu itu forex kan memang ya bisa untung bisa rugi nah itu saham juga bisa untung bisa rugi jadi ya kita main sebagai tim hood kalau orang forex eh orang kripto bilangnya tim hoodler tim nahan tim hoodler gitu itu anda kendalikan sendiri atau anda serahkan ke kita kendalikan sendiri pak maksudnya kita yang ngutuskan kan untuk yang untuk mengendalikan sendiri itu berarti harus mining sendiri nah ini kita lagi apa namanya ngembangin mining itu juga sih pak tapi waktu waktu itu kan belum punya mining anda belum jadi waktu itu yang mining siapa saya sendiri mau pakai komputer yang orang kita bukan mining kita beli kita berinvestasi bukan mining nah sekarang ini mau bisnis mining mau coba tahun depan mau coba mining mining di kripto iya wah itu memerlukan listrik luar biasa banyak dan memerlukan komputer yang kekuatan remnya kekuatan itunya besar sekali ini mau berguruk abai masalah listrik kalau kebutuhan listriknya memang besar kebutuhan listrik besar 24 jam terus 24 jam juga dan mining itu tidak perlu pada orang kan tidak perlu full CPU nya itu kan dia mining sendiri terus jadi anda mau masuk ke perusahaan mining bukan perusahaan mining crypto maksudnya bukan mining batu bara atau mining emas istilahnya kan kalau orang ngomong dulu kan tambang tambang apa tambang biasa tambang sekarang kan tambang digital itu itu sih penambangan penambangan digital penambangan crypto iya tahun depan anda memulai perusahaan itu insya Allah insya Allah untungnya dimana kalau mining itu perusahaan mining mining kan sebenarnya kalau kita menguntung ya konsisten karena dapatnya kita konsisten sudah pasti sudah pasti jadi ya kalau mesin tadi saya emang seperti kayak dulu saya di bisnis konveksi mesin bordir ya kalau kita ngomong sehari jadi 80 ya dapatnya 80 karena kita gak bisa memaksa mesin dapatnya segitu konsisten jadi memang konsep saya sekarang konsisten kalau hobi pakaian-pakaian mahal ini sejak apa? sebenarnya sih pakaian mahal ini stylist saya istri saya jadi oh manut istri dia yang natain stylist saya sih seperti ini siapa yang beli? dia yang milihin oh istri juga yang beli kemarin saya ketemu istrinya bukan ketemu makan bersama di restoran Jepang di Jakarta ketemu istrinya dan ternyata dia yang penata penata pusana anda beliau beragawati dulu sempat sempat jadi model tapi nikah sama saya udah gak gak boleh gak boleh jadi seperti ini konsultasi dengan anda gak? saya pilih LW yang seperti ini gitu ya konsultasi tapi sudah bayar ini aku beli ini ya tapi sudah dibayar anda tinggal pakai iya tinggal pakai ya itu sih loh ayah anda kerja apa? ayah dulu ini swastas ya dulu kontraktor di 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 Surabaya di Surabaya jadi anda asli Surabaya asli Surabaya istri? asli Malang istri Malang oh karena itu adil jadi men-sponsori Persibaya itu salah satu spiritnya sih Pak jadi saya asli Surabaya istri asli Malang oke simple sih sebenarnya kemarin itu aja dari asal kita lahir jadi nanti anda digital ini akan dikembangkan sampai sejauh apa? misalnya sampai seperti Gotoh atau sampai seperti Sofi iya harapan saya sampai bisa seperti itu sih Pak dan memang saya ingin saya bisa membuktikan oh saya bisa diterima di luar negeri berarti saya harus bisa menguasai dunia luar gak hanya sekedar di Indonesia tapi saya itu sih Pak ya itu itu spirit saya sih spirit saya 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan Anda dia ini sekarang umur 32 tahun dalam teori saya seseorang yang umur 32 tahun itu adalah orang yang berada di puncak kejayaannya dalam pengertian mau pengen apa saja ya harus dilakukan pada saat umur 32 tahun ini karena Pak secara intelektual cukup secara pengalaman cukup secara fisik masih sangat kuat orang seumur dia ini bisa tidak tidur 2 hari 2 malam untuk mengerjakan sesuatu iya betul ya iya tidur saya kurang Pak saya tidur mungkin jam 3 karena Pak jam 4 ya karena Pak ada banyak meeting juga karena agenda saya juga banyak Pak terus harus dari kota A ke kota B tapi kan ini dari Jakarta kadang saya harus ke Malang dan di Jakarta pun kegiatan saya patut sekali dan mikir juga ya pasti itu Pak mumpung kalau saya sih mumpung kita masih muda dan dikasih kesempatan iya tapi Anda Anda nggak punya gula darah kan alhamdulillah sih nggak ada Pak saya juga dulu ngefans sama kata-kata yang apa yang bilang habiskan jatah gagalmu di masa muda itu Anda sudah gagal berkali-kali nah itu itu spirit saya itu Pak dan belakangan berhasil terus saya berkali-kali gagal saya mulai cari duit dari umur 19 tahun dan saya benar-benar fact ya saya hard worker sih gila kerja juga tapi Anda gemuk sekali masa sih Pak sejak dulu begini ya saya ini naik turun Pak dulu waktu dengan gampang saya pernah 90 kilo terus ketika saya hancur drop itu berat saya jadi 65 sekarang 80 saya tidak perlu tanya apakah dia olahraga atau tidak karena dia masih muda sekali jadi saya nggak peduli terserah aja mau seperti apa oke jadi inilah contoh anak muda yang ketika masih SMA sampai mahasiswa mencoba berusaha dan gagal terus dan dia menghabiskan jatah gagalnya pada saat itu dan saya lihat sekarang dia terus berkembang memang ketika saya menulis saya baru ingin ketemu dia lagi 2 tahun yang akan datang saya ingin tahu dia jadi apa dia sembrono dia tipe orang rakus yang tidak terkendali atau dia memang orang yang merencanakan sesuatu dan dikerjakan secara serius dan kerja keras tapi ternyata tidak sampai 3 bulan saya sudah ketemu dan sekarang saya tambah yakin bahwa Anda memang bekerja keras tidak jatuh dari langit begitu saja terima kasih Mas Wahyu namanya lupa tadi nama lengkapnya Dinar Wahyu Dinar Wahyu panggilannya Wahyu Kenso Wahyu Kenso kenapa Kenso? sebenarnya sih itu simpel sih kemarin saya anak kedua saya itu pengen cowok saya mau kasih nama Kenso gitu terus ternyata perempuan lahirnya perempuan jadi anaknya dua sekarang dua cewek semua dua-dua masih akan pengen punya Kenso pastinya iya kenapa kata Kenso? enggak tahu ya bahasanya sama istri saya sih waktu itu memang lagi ngobrol-ngobrol kok keceletuk lama itu karena anak saya depannya kalah semua dari yang cewek apa dua ini kalah semua depannya siapa? Lakesya sama Latisha Latisha Kimberly oke oke Mas Wahyu ya terima kasih terima kasih terima kasih waktunya terima kasih terima kasih terima kasih